Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Youtube Pucalanan Di depan aku ini udah ada berbagai gembok angka dan kunci Yang kecil-kecil yang unik ini Yang bisa juga untuk gembok tas atau box perlengkapan teman-teman Supaya lebih aman dan anti maling Apa aja ya keunggulannya dan cara settingnya seperti apa Langsung aja kita review Oke, untuk gembok angkanya ini ada 4 model seperti ini ya teman-teman Beda bentuk aja Ini semuanya ini produk Cina ya teman-teman Jadi gak ada penjelasan mereknya Cuma ada keterangan doang Dia recitable combination padlock Sedangkan untuk yang hijau ini dia gembok kunci ya teman-teman Ini ada 2 kuncinya Oke, kita review dari yang angka dulu Oke, ini tampilan gembok kodenya Aku buka salah satu yang warna coklat muda Ini settingannya masih default ya teman-teman Masih kode angkanya 0 semua Di bagian samping ini ada knok untuk buka gemboknya Lalu di bagian samping ini juga ada tombolnya Untuk nanti kita setting kode angkanya Ini kalau kita tekan, nah ini gemboknya langsung kebuka Karena dia masih settingan default dari sananya Yaitu kode angkanya 0 Oke, kita coba setting kode gemboknya dulu Oke, untuk cara settingnya ini aku ada pinset Ini tinggal teman-teman tekan aja bagian sampingnya Lalu sambil disetting mau angka berapa Ini aku coba setting di angka 002 Dilepas, nah sekarang kita coba puter angka acak 302 Nah, ini nggak kebuka Ini angkanya 302 Nah, ini kita coba buka dengan settingan yang kode tadi 002 Ini 002 Nah, ini langsung kebuka Seperti ini Nah, tinggal ditutup lagi aja Seperti ini Lalu untuk kuncinya tinggal teman-teman puter angka acak aja Ini bisa untuk gembok di tas atau mungkin di box-box penyimpanan barang Yang menurut teman-teman perlu pengamanan ekstra Teman-teman bisa pakai gembok kode atau angka ini Yang penting dipasin aja mungkin kalau di box Yang kaitannya itu pas Yang kaitannya kecil dan muat atau pas dengan gembok kode kunci ini ya teman-teman Kalau di tas mungkin bisa teman-teman cantolain di rest setting ya teman-teman Kalau yang lainnya juga ini semuanya sama ya teman-teman Untuk cara settingnya Ini cuma beda bentuk aja Yang ini dia lebih panjang Yang ini dua ini bentuknya sama Ini warna ungu sama biru Untuk ukurannya juga ini mini banget ya teman-teman Kecil gini aja Jadi segenggam Sehingga cocok banget Bisa dibawa pergian di kantongnya Atau bisa dimasukin ke tas Oke, yang produk yang selanjutnya ini yang gembok kunci Warna hijau Di sini ada keterangannya color padlock Di sini nggak ada instruksi apa-apa ya teman-teman Semua dalam bahasa Mandarin Jadi langsung kita buka aja Nah, ini udah aku copot salah satu kuncinya Kita coba dulu Oke Nah, ini udah kita coba buka Ini gemboknya kebuka Jadi nanti tinggal Ini bisa juga nih untuk gembok di tas Atau di box perlengkapan juga Sama aja seperti gembok kunci yang tadi Dia bentuknya kecil aja Cuma segenggam seperti ini Jadi bisa di kantongin Bisa dibawa pergian Cucuk banget nih untuk teman-teman yang sering keluar rumah gitu kan Bawa barang-barang penting Untuk pengamanan ekstra bisa pakai gembok kayak gini Oke, untuk cara Cara ngelog gemboknya juga ini gampang banget Ini kuncinya kita cabut aja Terus dipasin aja di resleting tasnya teman-teman Atau di box perlengkapan ya teman-teman Terus nanti tinggal di kunci aja seperti ini Lalu nanti kalau mau dibuka Tinggal dimasukin aja kuncinya Udah terbuka seperti ini Sehingga dia lebih praktis Dan juga nggak ribet Dan juga lebih aman ya teman-teman Anti maling Oke, untuk bahannya sendiri Untuk gembok order angka yang pertama kita review tadi Ini bahannya semuanya besi ya teman-teman Bisa dilihat bagian pengaitnya ini Terus bagian badannya ini juga Lalu gembok yang kedua juga sama Besi semua Sedangkan untuk gembok kuncinya ini Dia bagian atas pengaitnya ini besi Dalamnya juga besi Ini kuncinya juga Cuma dia bagian badannya ini Dia dilapisi plastik ya teman-teman Oke teman-teman Tadi kita udah selesai mereview Gembok kunci dan gembok kode angka Dengan berbagai model Cocok banget nih untuk melindungi tas Atau barang-barang perlengkapan teman-teman Yang sering keluar rumah Atau berpergian Terutama untuk teman-teman yang sering traveling Yang biasanya di tasnya atau di kopernya Belum ada gembok bawaan Nah teman-teman bisa pakai gembok kode angka Atau gembok kunci yang seperti ini Bentuknya praktis Kecil Jadi nggak makan tempat Dan juga cara settingnya juga mudah Sehingga dengan menggunakan gembok-gembok seperti ini Teman-teman bisa pastiin Tas atau perangkapan yang teman-teman bawa itu Aman dari pemobolan Atau pencurian Oke untuk teman-teman yang lagi cari Gembok-gembok seperti ini Kemarin aku belinya murah banget Ini cuma 10 ribuan aja Dan ada berbagai model dan bentuk Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan ya Kemarin aku belinya di Lazada Nama tokonya Tochimi Nanti link tokonya aku sertakan di description box ya Bila ada pertanyaan atau usulam produk apa yang ingin kami review di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya